Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 5 Persiapan Pembangunan Bait Allah Raja Hiram dari Tirus sangat mengagumi Raja Daud dan bersahabat dengan dia. Ketika ia mendengar bahwa Salomo, putra Raja Daud, telah diangkat menjadi Raja Israel menggantikan ayahnya, ia mengirim utusan kepada Raja Salomo untuk kunjungan persahabatan. Kemudian Raja Salomo pun mengutus orang kepada Raja Hiram untuk menyampaikan pesan pribadinya. Engkau tentu sudah tahu bahwa Daud, ayahku, tidak dapat melaksanakan pembangunan rumah bagi nama Tuhan, Allahnya, karena ia terlibat dalam peperangan-peperangan dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ia terus menanti sampai Tuhan akan menyerahkan bangsa-bangsa itu kepadanya dan kerajaannya akan menjadi aman serta tenteram. Tetapi sekarang, Tuhan Allahku menganugerahkan keadaan aman dan damai kepada negeri Israel sehingga tidak ada lagi peperangan ataupun malapetaka yang mengancam negeri kami. Aku sendiri tidak memiliki musuh di dalam maupun di luar negeri Israel. Maka, aku merencanakan untuk membangun rumah bagi nama Tuhan Allahku, sesuai dengan amanat Tuhan kepada Daud ayahku, bahwa akulah yang harus melaksanakannya. Tuhan telah berfirman kepadanya, Anakmu yang akan kutetapkan di atas tahtamu, dialah yang akan membangun rumah bagi namaku. Karena itu, tolonglah aku dalam pelaksanaan pembangunan itu. Perintahkanlah kepada para penebang kayumu untuk pergi ke gunung-gunung Libanon dan menebangi pohon-pohon aras bagiku. Dan aku akan mengirimkan orang-orangku untuk membantu. Aku akan membayar upah yang engkau minta untuk para pekerjamu, karena sebagaimana yang telah engkau ketahui, tidak seorang pun di negeri Israel mahir menebang kayu seperti orang-orang Sidon. Raja Hiram sangat senang menerima pesan Salomo itu dan berkata, Terpujilah Tuhan yang menganugerahkan kepada Daud seorang putra yang bijaksana untuk menjadi raja atas bangsa Israel yang besar. Lalu Raja Hiram mengutus orang untuk menyampaikan jawabannya kepada Raja Salomo demikian, Aku telah menerima pesanmu dan aku akan melaksanakan segala permohonanmu mengenai kayu-kayu itu. Aku dapat menyediakan kayu aras maupun kayu sanubar. Orang-orangku akan membawa kayu-kayu itu dari pegunungan Libanon ke Laut Tengah dengan mengikatnya menjadi rakit-rakit. Kami akan mengirimkannya melalui pantai ke tempat yang kau tunjukkan. Rakit-rakit itu dapat dibongkar dan kayu-kayunya dapat kau angkut. Sebagai imbalannya, hendaklah engkau menyediakan makanan untuk seisi istanaku sesuai dengan keperluanku. Raja Hiram menyediakan bagi Salomo kayu aras dan kayu sanubar sebanyak yang dibutuhkan bagi pembangunan itu. Sebagai imbalannya, Salomo mengirimkan kepadanya 20.000 kor atau 7.200.000 liter gandum dan 20 kor atau 7.200 liter minyak zaitun murni bagi keluarga istana Raja Hiram setiap tahun sampai pembangunan rumah Tuhan itu selesai. Demikianlah Tuhan mengaruniakan hikmat kepada Salomo sesuai dengan janjinya. Hubungan antara Raja Hiram dan Raja Salomo baik dan mereka mengadakan satu perjanjian perdamaian. Raja Salomo mengerahkan 30.000 pekerja dari seluruh tanah Israel. Mereka dikirim ke Libanon secara bergilir. Setiap bulan 10.000 pekerja. Jadi, para pekerja itu akan berada di Libanon selama satu bulan. Kemudian berada di negerinya sendiri selama dua bulan. Adoni Ram menjadi kepala rombongan pekerja itu. Raja Salomo juga memiliki 70.000 tenaga kerja tambahan, 80.000 pemahat batu di daerah pegunungan dan 3.300 mandor. Para pemahat batu menggali dan membentuk batu-batu besar, batu yang mahal-mahal untuk dijadikan dasar bait Allah, rumah Tuhan itu. Orang-orang dari Gebal menolong para pekerja Raja Salomo dan Raja Hiram untuk memotong kayu dan menjadikannya papan-papan. Juga untuk menyiapkan batu-batu bagi pembangunan bait Allah.